baca konten saya kan iya baca semuanya atau tidak baca semuanya atau tidak terus apa yang saya tuliskan disitu bisa dibaca enggak yang di paling bawah iya iya betul iya jadi ini hanya bercanda hanya hiburan saja jadi iya kan dalam kurung kan maksudnya bercandaan beneran jadi itu candaan bapak oh iya terima kasih iya oke konten saya ini padahal ini sudah berkali-kali saya katakan bahwa ini adalah candaan jadi konten ini adalah candaan ya bapak ya jadi konten ini tidak ada dalam ini saya mengatakan bahwa cuman bercanda jangan diambil hati saya kurang tahu gaya bercanda kita itu seperti apa dan bagaimana ini ini adalah bercanda ini sudah setahun yang lalu saya sering post dan dua tahun yang lalu saya sering post ya daripada kita sepaneng jawab ular ini tidak pernah ada jawab ular ini tidak pernah ada mbak ini saya ular ini ambilnya dari google nah ini apa yang kita pelajari dari dari jawab ular ini karena peminatnya terlalu banyak tentang jawab cowok maka para mafia itu akan mempergunakan itu nah ini yang nyata-nyata saya katakan di bawahnya bercanda itu pun kalian tanggapi dengan sangat serius artinya adalah di luar sana itu banyak mafia-mafia yang akan mempermainkan ini ini yang nyata-nyata saya ambil dari google foto ular ini saya ambil dari google dua tahun yang lalu dan saya sering post ini semua bahwa ini adalah bercanda tapi tetap terus-terusan ada yang mengatakan bahwa ini adalah beneran dulu saya sempat berbicara dengan masandro dan mengatakan saya ini ingin kayak ingin klarifikasi kalau ini cuma candaan tapi apa yang saya ingin katakan disini adalah saat sosial media keluar itu tergantung dari daya tangkap kita ada yang menganggap suatu serius ada yang menanggap itu adalah bercandaan ada yang menganggap itu adalah pelecehan ada yang menganggap itu adalah kebohongan ada yang menganggapi itu adalah cuma guruan belaka jadi semua itu tergantung dan berpulang pada kita tanggapan kita padahal di bawahnya sudah ditulisin bercanda jadi bercanda apa sih artinya kita bisa guyonan kan mbak di media sosial kita bisa bercanda tertawa bahkan saya tidak ingin marah kalau di media sosial media saya lebih memilih untuk bercanda dan tertawa bersama dipandingkan saya marah dan ini menyalah artikan ya dari beberapa hari ini saya sering bercanda di di sosial media seperti saya bilang dibutuhkan yang serius saja cowok yang gajinya satu harinya 500 nyikat untune macan macan berarti kan sebenarnya common sense juga ini adalah common sense juga dari kita semua bahwa ada sesuatu yang kalian harus tahu ada sesuatu yang harus kalian fahami job ular yang saya taruh di facebook itu tidak benar bahkan kalian yang selama ini menanyakan job cowok job cowok job cowok job cowok ke saya itu di sosial media yang di upload katanya di kebun di ini di itu itu gak ada jadi mereka sebagian dari mereka itu ambil dari google foto orang lain begitu juga dengan skamer-skamer fotonya orang lain dibuat profil fotonya orang lain buat data-data kalian foto orang lain itu buat memanipulasi kita karena itu saya selalu bilang bahwa sosial media itu adalah pisau bermata dua kalau bisa membunuh orang lain jangan lupa dia juga bisa membunuh kita kalau bisa membuat orang lain dipenjara karena ini tapi kita sendiri bisa dipenjara gara-gara sosial media jadi kenapa saya selalu bilang berhati-hati kalau zaman dahulu berhati-hatilah dengan mulutmu mulutmu adalah hari maumu tapi sekarang hari-hari ini adalah mulutmu itu berubah jadi tangan hati-hati dengan tanganmu dengan jari-jarimu mulai ngetik kalau salah kamu ngetik maka berujung dipenjara juga dan kita salah-salah membully orang kita bisa masuk penjara artinya adalah berbijaklah bersosial media jadi di sosial media selalu saya katakan bahwa apa yang kamu pikirkan bukan apa yang kamu rasakan kamu yang mikir apa tulis apa di kuno tapi ingat jangan sampai pikiranmu lebih cepat daripada tanganmu orang mikir tanganmu harus ngetik dike akhirnya menyesal harus menyesal kadang dibully didilit gak bisa sudah di screenshot sudah kemana-mana dan kalian baru menjelaskan nah artinya adalah pikirkan dulu sebelum ini tak keluarkan saya itu buat status orang ngetik-ngetik terus mana tak lepas enggak ngetik-ngetik ada yang tersinggung gak kira-kira ini rasis gak kira-kira ini menyinggung gak kira-kira ini menyakiti gak ini tentang status begitu juga dengan kata-kata saya kadang-kadang saya selalu berkata dan saya narik ke belakang saya narik nafas besar dan akhirnya saya bilang ini menurut pendapat saya artinya adalah karena saya sendiri tahu kalau apa yang saya katakan ini akan menusuk orang lain makanya saya tarik balik saya coba untuk begitu juga dengan kalian bercandaan boleh tapi jangan kebablasan karena kalau canda yang kebablasan kadang-kadang itu tidak tahu menghargai dikiranya saya itu lost doll tapi tetap bisa membedakan bukan saya gila dihormatin atau pengen dihormati tidak kalau saya sopan anda seharusnya juga sopan anda sopan saya segan anda tidak jelas saya akan berlalu saya pun tidak akan marah karena bagi saya adalah marah itu membuang energi positif saya lebih baik saya mendengarkan ceramah-ceramah akim ceramah-ceramah yang lain daripada saya harus mendengarkan atau merasakan sakit kalian menghina orang lain jadi saya itu sama dengan anda saya itu punya rasa sakit saya punya rasa malu saya punya rasa harga diri semuanya ada tapi saya mencoba untuk mengendalikan itu semua jadi buat teman-teman di luar sana kalau ada informasi tolong ditelaah walaupun kamu ngebet walaupun kamu bingung walaupun kamu takut ditelaah dan dicerna benar-benar ditelaah dan dicerna benar-benar jangan sampai itu akan berakibat fatal pada diri kita itu akan menyakiti diri kita sendiri jadi buat teman-teman di luar sana selalu semangat karena gimana ya saya selalu bilang saya baterai nentek ternyata jadi buat teman-teman di luar sana selalu semangat saya cuma bisa berikan kekuatan ini buat kalian semua karena saya yakin sosial media itu bisa mengangkat kita lebih tinggi tapi bisa menjatuhkan kita lebih rendah jadi kalau kita menyangka bahwa semuanya akan baik-baik saja ya akan baik-baik saja tapi dalam hal seperti apa sosial media tolong ditelaah kalau hari-hari ini kamu tidak bisa mencermati sosial media maka kita akan tewas berapa banyak orang yang sudah tertipu di media sosial saya tidak mengatakan semua media sosial tidak benar karena sebagian dari media sosial itu benar kayak yang diceramakan AHG yang diberikan oleh Pak Faisal Fais terus sama Bante Utomo itu semua dari sosial media informasi-informasi yang akurat dan bagus seperti Pak Karni itu saya suka terus seperti juga siapa profesor dokter siapa itu saya juga suka juga sosial media tapi ada sosial media yang isinya itu tentang pornografi semua ya yang menanyakan tentang bagaimana berhubungan intim lo jual gue beli terus ada sosial media juga yang tentang pelampiasan emosi dan dan menghina dengan tidak sopan di salah satu restoran itu menjadi trending terus tukaran sesama artis itu itu juga sosial media tapi kan Anda Anda berhak memilih yang mana satu yang kalian inginkan kalau saya pribadi apakah saya tidak pernah tahu sama sekali tentang dunia luar seperti gosip-gosip apa itu saya tahu saat lewat saya tahu yaudah saya gak ngikutin kenapa tidak mungkin semuanya manusia itu putih kadang-kadang kita ah bosen ingin lihat yang lain boleh tapi jangan fokuskan diri kita pada sesuatu yang jelek seperti semalam sebenarnya saya sudah baca informasi tentang salah satu model di Hongkong yang dibunuh oleh orang dan dimutilasi nah waktu kita makan itu anak saya menceritakan itu pada bapaknya tapi bapaknya langsung bilang nah sesuatu yang terlalu jelek jangan diceritakan pada tengah malam atau pagi hari kenapa pak karena akan punya efek di memori otak kita ceritakan saat siang siang kan kita banyak aktivitas akhirnya lupa dan siang tadi saya berbicara dengan anak saya saya cuman bilang sama anak saya leh ngerti gak sebenarnya mami sudah baca informasi itu sore tadi tapi karena saya tahu bapak bapakmu itu tidak suka dan kamu pastinya sudah faham bapakmu itu tidak suka informasi tentang kematian tentang pembunuhan atau tentang pemerkosaan tentang kejahatan kriminal dibagikan di pagi hari dan malam hari tengah malam iya tapi sebenarnya mami juga hampir keceplosan kalau kamu gak ngomong mungkin mami yang ngomong duluan jadi anak saya bilang oh jadi mami sudah ngerim ya iya mami sudah ngerim kalau kalau kita memakan informasi yang kayak gitu maka otak kita akan gak jelas dan anak saya bilang oh iya si mi iya si mi jadi setiap hari saya juga belajar setiap hari anak saya belajar suami saya belajar setiap hari kita belajar menjadi lebih baik lagi bukan berarti saya baik banget bukan berarti saya sabar banget kadang-kadang saya juga terpancing emosi tapi dari emosi itu apa yang saya dapatkan saya gak dapat apa-apa karena itu saya berhenti sesaat nahan narik diri untuk mencoba yang terbaik dalam hidup saya apakah misi ini tidak pernah marah sama cecenya atau misi ini tidak pernah marah sama suaminya anaknya pernah karena saya manusia biasa tapi mengendalikannya agar lebih berhati-hati lagi tarik nafas atau kalau kamu marah tidurlah misi ini dan wong ngamuk wong ngonturu yakin saat kamu ingin marah tidurlah maka kamu akan lupa jadi kan gak usah marah jadi buat teman-teman di luar sana terima kasih kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye